Ya itulah tadi, memang Indonesia kemarin ini dikejutkan dengan kabar mengenai dibunuhnya atau dieksekusi mati Siti Zainab di Arab Saudi dan kira-kira apa yang terjadi sehingga pemerintah Indonesia tidak diberikan notifikasi mengenai hal ini. Kita akan membahas bersama dengan Mas Ari Afriansyah, Ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Dan nanti kita akan mencoba menghubungi pihak BNP2 TKI. Betul sekali. Tuh, bagaimana tuh analisa Anda, Mas Ari, apa sih kiranya kenapa pemerintah Arab Saudi tidak memberitahu pemerintah Indonesia terkait dengan eksekusi hukuman mati ini? Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bila sunggawa saya kepada keluarga Siti Zainab yang telah dieksekusi. Sebelumnya, dari kacamata hukum internasional memang sebuah suatu kelaziman dalam praktek berdiplomasi atau antar negara bahwa apabila suatu negara akan mengeksekusi seorang warga negara asing, pihak negara yang akan mengeksekusi akan memberikan notifikasi kepada negara yang menjadi warga negara yang akan diksekusi. Nah, dalam hal ini saya tidak tahu gitu ya dari sepanjang pengamatan saya kenapa pihak Arab Saudi tidak memberikan notifikasi. Memang tidak diberikan secara detail kapan eksekusinya akan dilaksana, apakah hari dan jamnya. Tapi paling tidak notifikasi tersebut bisa di, apa ya istilahnya ya, kira-kira waktu misalnya minggu kedua bulan April misalnya akan dilaksana eksekusi. Dengan demikian kan pihak Indonesia bisa melakukan atau mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut. Dan juga kita sudah terhubung dengan kepala humas dari BNP2 TKI, yaitu Pak Haryanto. Kita akan menyapa terlebih dahulu, Pak Haryanto, selamat pagi. Selamat. Selamat pagi, Bapak. Kita di sini sudah mulai membicarakan gitu mengenai eksekusi mati yang sudah dijatuhkan kepada Siti Zainab. Mengenai hal ini, bagaimana sebenarnya statement dari BNP2 TKI? Oke, selamat pagi Mbak dan Mas Andrian, para pemirsa NET TV di tengah air. BNP2 TKI kemarin setelah kejadian atas eksekusi almarhumah, Kepala BNP2 TKI Bapak Nusron Wahid sudah berkunjung ya, berkasiah di kediaman keluarga di sampang sana kemarin seharian. Dan menyampaikan Bila Sungkawa ini yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa NET TV. Kemudian terkait dengan itu, beliau menyampaikan bahwa kejadian ini sudah diupayakan untuk dilakukan pembebasan pada periode-periode sebelumnya, karena kasusnya memang sudah lama dan ketika pada masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi juga dilakukan komunikasi, dimohonkan pengampunan kepada keluarganya, kemudian kepada pihak kerajaan. Namun yang terjadi adalah dilakukannya eksekusi itu dan sudah terjadi kejadian yang seperti kita tahu semuanya ini. Nah, kemudian Bapak Kepala BNP2 TKI, tentu program-program selanjutnya yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri, khususnya penata laksana dalam jabatan penata laksana rumah tangga, itu memang perlu ditangani dengan baik. Artinya selama ini kan banyak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas salah satu yang bertanggung jawab ini adalah BNP2 TKI tentunya, meskipun tidak hanya institusi BNP2 TKI, karena kementerian dan lembaga yang terkait ini menyangkut beberapa kementerian dan lembaga negeri. Itu penjelasannya sementara. Tapi kalau tanggapan Anda, Pak, apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini boleh dikatakan sudah melecehkan negara kita? Mas Andrian, seperti juga sudah dikatakan oleh Bu Menlu ya, tentu ini adalah tidak diharapkan kejadian yang semacam ini oleh pemerintah kita. Namun demikian, kesan yang mendadak diberlakukannya eksekusi ini, kemudian juga pihak Kemlu seperti tadi Bu Menlu juga sudah katakan bahwa melakukan protes ya, yang tentunya untuk langkah-langkah berikutnya yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri inilah yang menjadi kemudian konsentrasi dari BNP2 TKI untuk lebih diketatilah mungkin. Itu Mas Andrian. Evaluasi ya bagi barat-barat yang kerjanya. Benar, evaluasi. Tapi mengenai hal ini, tadi juga sempat dibahas kalau mediasi memang sudah dilakukan oleh presiden, bahkan tiga presiden sebelum ini, yaitu Gus Dur juga, dan juga SBI juga, dan terakhir Pak Jokowi Dodo. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Karena kemarin juga saya mendapatkan statement menarik dari Wahyu Susilo, dari Migrant Care yang mengatakan kalau eksekusi ini, ternyata ini menunjukkan lemahnya upaya diplomasi Indonesia. Apakah betul demikian? Mungkin kurang tepat ya. Artinya saya, dari pengamatan saya sekali lagi, pemerintah seperti yang sudah disebutkan Bapak dari BPN2 TKI itu, bahwa pemerintah telah berupaya maksimal, bahkan semenjak saat citizen terlibat dalam kasus ini, pemerintah terus melakukan pendampingan, dan terus melakukan upaya hukum, mendampingi, bahkan sudah secara khusus ada lawyer kita di sana, lalu kemudian pada saat sudah dijatuhi hukuman, lalu kemudian setiga presiden kita, sampai Pak Jokowi, sudah melakukan tindakan-tindakan, mulai dari tindakan, ya tadi ya, secara hukum kan kita memberikan pendampingan, bantuan hukum, lalu kemudian dari sisi diplomatik, kita juga telah melakukan upaya tadi ya, artinya memberikan surat pemohonan maaf dari presiden, dan bahkan Pak JK yang pada saat azia ke Arab, sudah secara langsung ya, meminta pemaafan. Namun demikian, disini kan sekali lagi, kita terbentur pada kedaulatan sebuah negara. Artinya, ini sistem hukum negara Arab, ada memang cara untuk lepas dari hukuman mati, yaitu pemaafan dari ahli waris. Namun demikian, setelah si ahli waris ini ditunggu sampai akhir balik, sampai dia bisa menentukan keputusannya, dan sayangnya keputusannya pun ditolak permohonan maafnya. Jadi, secara hukum Arab Saudi, ya memang ini harus dieksekusi. Tapi hal yang menarik disini kan memang kita tidak diberitahu, pemerintah Indonesia diberitahu ketika memang eksekusi sudah dilakukan. Apa sebenarnya motif, maksudnya kalau misalnya bisa kita telah tindakan dari Arab Saudi ini? Mungkin banyak faktor ya, banyak faktor pemerintah Arab Saudi kenapa sampai tidak memberikan notifikasi. Namun dari sisi hukum internasional, ini merupakan sebuah kejanggalan, dan kita protes keras, dan pemerintah Indonesia telah melakukan hal yang tepat, melakukan protes keras dengan cara-cara diplomatik. Artinya kita tidak keluar dari koridor, seperti yang dilakukan oleh Presiden Dilma Rousseff, Brazil, yang pada saat itu protesnya adalah membatalkan proses penerimaan surat kredensial, karena kita mau mengeksekusi dan telah mengeksekusi warga negara Brazil. Itu kan sudah keluar dari koridor dari hukum internasional. Nah, kita sudah melakukan hal yang tepat. Kita memang berhubungan baik dengan Arab Saudi sejauh ini ya, dan juga kita menghormati kedelatan negara Arab Saudi. Tapi, apakah dalam hubungan, maksud saya di hukum internasional, itu ada satu statement atau pernyataan yang, mungkin setiap negara itu juga wajib memberikan, tadi, klarifikasi atau informasi, apabila ingin mengeksekusi warga negara lain yang memang akhirnya difonis di negaranya tersebut. Ya, memang. Ada? Memang ada. Itu istilahnya kelaziman ya, kebiasaan internasional yang memang sudah diterima sebagai hukum. Artinya pada saat kita tidak melaksanakan itu, pasti akan ada reaksi dari, koreksi dari negara-negara lain. Nah, itu memang proses bagaimana hukum internasional bekerja. Memang kan tidak ada otoritas di atas negara. Artinya yang mengkoreksi adalah negara lain itu sendiri yang terkena dampak. Berarti artinya tugas pemerintah belum selesai dong sampai di sini, dengan arinya eksekusi. Artinya ini kan kita juga, kalau dari data Migrant Care ya, Nas, masih ada beberapa ratus lagi, rakyat Indonesia di sini datanya yang terancam hukuman mati. Kita tidak ingin hal seperti ini akan terulang lagi. Betul sekali. Betul sekali. Dan artinya ini memang tugas negara utamanya untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang sedang memiliki masalah hukum. Namun perlu dicatat juga, kita punya PR ya, 200 sekian. Tapi juga perlu dicatat bahwa sebelumnya, mungkin saya lupa sumber dari mana saya pernah baca, bahwa dari tahun 2011 sampai 2013, pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan TKI kita atau TKI kita yang ada di luar negeri dari jeratan hukuman. Dan itu kan harus diapresiasi juga. Artinya memang tugas kita negara melindungi. Tapi sejauh mana keberhasilannya itu tergantung dari pelaksanaan di lapangan. Baik, kita akan coba juga menanyakan kepada Pak Haryanto lagi, yang masih bergabung bersama kita. Data dari Migrant Care memang masih ada sekitar 229 TKI yang terancam hukuman mati. Dan kira-kira dari BNP 2 TKI, apa yang akan dievaluasi terkait dengan yang masih terancam begitu sampai saat ini? Baik, untuk TKI yang dalam data itu tadi, itu mayoritas mereka, saudara-saudara kita itu yang bekerja dalam sektor rumah tangga atau domestic worker ya. Kemudian jabatan, sesuai Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, itu mereka dalam jabatan penata laksana rumah tangga. Kemudian mereka yang dalam posisi jabatan itu, mayoritas rentan pada sisi tingginya pendidikan. Artinya mereka rata-rata pendidikannya rendah. Kecakapan ya begitu. Kemudian dari background sosial ekonomi, mereka-mereka ini juga dalam posisi ada yang sebetulnya ketika berangkat ke luar negeri itu dalam posisi sudah ada masalah dengan keluarganya. Nah, kemudian ada juga yang bahkan orang tuanya itu memanipulasi usia anaknya. Nah, sederetan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan sebetulnya bagi pribadi calon tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Sampai dengan mereka pergi ke luar negeri, dan kemudian terjadilah persoalan-persoalan antara mereka itu dengan majikannya. Kemudian ada yang berdampak pada penjatuhan hukuman seperti halnya yang dialami oleh hal mas-mas di design-up itu. Berarti kalau boleh digarisbawahi di sini adalah memang permasalahan ini ada di pengiriman gitu. Pengiriman dari tenaga kerja yang mungkin belum begitu cakep. Tapi adakah evaluasi yang akan dilakukan gitu terkait dengan memang pengiriman TKI yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saya menyampaikan, makanya pada waktu Pak Presiden Bapak Jokowi itu kan pernah menyampaikan bahwa akan mengevaluasi untuk penempatan PLRT. Nah, ini tentu menjadi tugas pemerintah ya, termasuk kami BNP 2 TKI yang direncanakan adalah mereka itu sebetulnya kalau diupgrade dengan benar kemudian bisa bekerja untuk dalam posisi jabatan sektor formal. Misalnya di perusahaan-perusahaan. Namun demikian, karena jumlahnya juga mereka itu banyak sekali, Mbak. Maka jabatan itu akan diberlakukan kepada satu TKI, satu jabatan. Misalnya nanti mereka akan menjadi puker gitu. Nah, selama ini kompetensi yang harus dimiliki oleh TKI yang dalam jabatan penata laksana rumah tangga atau PLRT, dulu disebut TKW, itu kan ada lima ya kurang lebih. Ya, kuker, babysitter, merangkap gardener, tukang bersih-bersih ruangan, cleaning service gitu. Nah, ini kedepannya mungkin perlu ditata bahwa mereka itu satu tenaga kerja ini, satu jabatan saja. Nah, namun demikian kan ini juga perlu dikomunikasikan kepada talon-talon pengguna yang berada di luar negeri. Tentu hal ini juga melibatkan kementerian luar negeri, kemudian bersamaan dengan itu, perwakilan RI yang ada di luar negeri juga perlu mengkomunikasikan pada negeri penempatan supaya nantinya dalam penerapannya itu bisa terlaksan dengan baik. Sehingga harapannya di tahun 2017, siro PLRT itu dimungkinkan gitu Mbak. Ini penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Harian. Itu mungkin terakhir, mungkin pengetahuan petanggapan dari Mas Ari ya. Kalau kita melihat bahwa saat ini kan kita juga sedang kencar ya dengan kepemimpinannya Presiden Joko Widodo ya, untuk mengeksekusi mati gitu kan, banyak sekali, apa namanya, gembong narkoba dan sebagainya. Nah, apakah hal ini sebaiknya akan tetap tegas untuk dilakukan oleh pemerintah kita ataukah kita juga akhirnya harus juga berkompromi dengan situasi yang terada sekarang ini? Iya, seharusnya tidak ya Mas ya, artinya penegakan hukum itu harus tegas ya, dimanapun itu. Jadi, justru pelajaran kita dari City Zainab ini, kasus ini ya, pelajaran buat pemerintah kita untuk segera melaksanakan setelah semua proses hukum yang dicoba oleh para terpidana mata ini sudah selesai. Artinya begitu selesai, ya pemerintah sudah tidak ada alasan lagi untuk mengeksekusi. Karena ini akan, kalau tidak dilaksanakan ya, akan menimbulkan pertanyaan lagi dari masyarakat. Kenapa warga negara kita di sana secara tegas dieksekusi, sedangkan kita di sini malah menunda-nunda. Nah, itu kan akan mendukung masalah kalau tidak segera ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Baik, baik-baik. Yang paling penting memang di sini adalah kedelalutan dari hukum negara masing-masing. Oke, terima kasih banyak Mas Ari sudah berbagi bersama kita dan juga tadi Pak Haryanto yang sudah berhubungan dengan kita lewat telepon.